Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait tes kesehatan pasangan calon gubernur Ida Bagusray Dharma Wijaya Mantra dan juga Ketut Sudikerta, kita segera bergabung. Sudah adarkan kami Natasya Kristi di RS Sanglah, Bali. Ya, selamat pagi Tasya. Bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan pada pagi ini? Bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan pada pagi ini? Juga berpuasa minimal 12 jam ini dilakukan oleh masing-masing bakal pasangan calon dan pastinya mempersiapkan diri untuk juga dapat tidur lebih awal. Kemarin sudah ada juga tiga pasangan calon yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan yang sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk mendapatkan secara lebih mendalam lagi terkait dengan pemeriksaan kesehatan hari ini, saat ini saya sendiri sudah bersama dengan Ketua KPU Provinsi Bali, ada Bapak Dewa KD Wiarse Raka Sandi. Baik, selamat pagi Pak Dewa. Ya, selamat pagi. Pak Dewa bisa dijelaskan Pak, untuk pemeriksaan kesehatan di hari ini untuk bakal pasangan calon, baik calon gubernur, wakil gubernur dan juga Bupati Kelungkung dan juga Gianyar ini, apakah yang dilakukan pemeriksaan hari ini sama dengan yang kemarin? Ya, pada prinsipnya ya, sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan standar yang ada, tentu proses perlakuannya sama. Dan ini sesuai dengan prinsip dasar dalam penyelenggaran pemilu, bahwa semua pihak harus diperlakukan secara setara. Nah, hari ini adalah hari kedua proses penyelenggaran pemeriksaan kesehatan di RSUP Sanglah ya. Jadi sesuai dengan ketentuan, bahwa pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon itu diselenggarakan di rumah sakit TPA. Dan hari ini adalah bakal pasangan calon yang mendaptar di hari kedua, yang mendaptar pada tanggal 9 Januari 2018, baik di tingkat provinsi, kemudian di Kabupaten Kelungkung maupun Kabupaten Gianyar. Hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan hari ini, kapankah dapat didapatkan oleh pihak dari KPU Provinsi Bali, Pak? Jadi sesuai dengan tahapan ya, hari ini adalah pemeriksaan kesehatan. Baru pada tahap kesehatan jasmani, kemudian kesehatan bebas narkotika, dan psikiatri. Jadi nanti kami sebuah dengan tahapan akan menerima ya, antara tanggal 15 sampai tanggal 16. Jadi tim pemeriksaan kesehatan yang sudah dibentuk akan menyampaikan kesimpulannya. Apakah bakal pasangan calon itu dinyatakan mampu atau tidak mampu. Jadi kesimpulannya disampaikan kepada kami, dan ini akan menjadi bahan bagi KPU pada saatnya nanti, yaitu pada tanggal 12 Februari 2018, apakah bakal pasangan calon yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai pasangan calon atau tidak. Jadi tahapannya seperti itu. Melihat kondisi dari masing-masing bakal pasangan calon yang juga sudah melakukan pemeriksaan, baik kemarin maupun hari ini, adakah memang dari masing-masing bakal pasangan calon ini yang juga mungkin sedang mengalami kesehatannya kurang begitu? Kami tidak punya kompetensi ya, untuk menjawab bagaimana status kesehatan bakal pasangan calon itu. Karena tentu pihak dokter yang tahu. Tetapi secara umum saya lihat ya, kami selalu memberikan pendampingan kepada semua pihak. Semuanya berjalan dengan lancar ya. Hari kemarin berjalan tepat waktu dan selesai juga tepat waktu. Dan hari ini kami datang pagi-pagi ya, mendampingi bakal pasangan calon. Mereka juga datang semua dan mulai tepat waktu. Dan yang terakhir dari pengalaman kami ya, saya sudah dua periode ya di KPM Bersi Bali. Di Bersi Bali belum pernah ada bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak mampu atau gugur karena alasan kesehatan. Jadi kita akan ikuti proses ini. Tetapi apapun hasil nanti tentu itu sudah diputuskan oleh para pihak yang memiliki kompetensi ya. Sesuai dengan standar yang ada, kita doakan semoga akan semuanya berjalan lancar. Kita doakan bersama Bapak karena banyak sekali cukup banyak begitu tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh bakal pasangan calon untuk nantinya ditetapkan menjadi pasangan calon baik gubernur maupun juga bupati. Baik demikian Pram dan Ivo yang dapat kami sampaikan dari Wings Amerta Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kembali ke Anda di studio.